Oke, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di-like dulu. BTW tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Oktober ya guys ya. Kurang lebih sekitar 10 harian lagi mengingat ini sudah di tanggal 20 September. Tentu saja ada kabar gembira terkait soal skin Starlight berikutnya, yaitu adalah di bulan Oktober yang sudah dapat kita ketahui yaitu adalah Layla. Yang menjadi menarik, ada beberapa poin yang ingin gue sampaikan terkait soal event Starlight. Salah satunya adalah terkait soal update. Untuk Starlight Shop-nya, ini akan ada banyak skin-skin menarik. Untuk itu, langsung aja kita bahas. Let's go! Untuk itu, jadi langsung aja kita buka. Ini dia, skin Starlight di bulan Oktober. Ya, ini adalah Layla. Sudah ofisial ya guys ya, maksudnya sudah resmi. Jadi 100% Layla akan menjadi skin Starlight di bulan Oktober. Dan kita klik lagi. Nah, ini dia ya guys ya. Untuk skin Starlight Oktober. 10 hari ke depan kurang lebih. Dan, nah, kalian ngeh nggak sih? Ada yang ngeh nggak? Itu di atas kanan pojok. Ada tulisan atau ada sesuatu yang baru. Bahkan ada tulisan new. Ya, artinya baru. Itu adalah Starlight Lucky Chess yang sudah lama tidak keluar. Terakhir keluar itu di bulan Maret tahun 2023 kemarin. Jadi sudah April, Mei, Juni, Juli, Agustus. September. Sudah 6 bulan tidak keluar. Dan setelah 6 bulan, akhirnya rilis lagi yaitu di bulan Oktober. Kita lihat dulu nggak sih guys? Gue penasaran banget. Apakah tampilannya berbeda? Let's go. Wih dih. Agak sedikit beda ya guys ya. Tampilannya sekarang lebih keren. Terutama dari segi buku atau boxnya. Lebih ke box ya. Ada tulisan 7 Anniversary. Itu bukan 7 EVOS ya. Itu 7nya itu maksudnya adalah 7 ulang tahun Mobile Legends yang ke-7. Jadi sebenarnya ini memang ditetapkan oleh Moonton atau dirilis oleh Moonton bersamaan dengan ulang tahun Mobile Legends yang ke-7. Yaitu nanti di bulan Oktober. Jadi di tanggal 1 Oktober itu sudah ada Starlight Lucky Chess. Dan di sini harusnya tidak beda jauh ya. Harganya juga masih sama yaitu 10 diamon saja untuk per boxnya. Tentu saja nanti di sini kita akan gacha di awal bulan. Dan ini akan menjadi menarik sekali karena ingat bahwa drop rate-nya bisa dibilang mudah-mudahan seperti di bulan Maret ya. Karena itu drop rate-nya super tinggi banget. Di mana kita bisa dapetin yang namanya Starlight Card di sini. Kemudian kita juga bahkan bisa dapetin premium Starlight Card dengan hanya 10 diamon kalau hoki. Kalau nggak hoki ya sebenarnya bisa aja apes sih. Tapi pengalaman di bulan Maret kemarin itu ternyata banyak yang hoki. Tentu saja gue akan gacha di akun followers gue. Nanti kita akan buktikan seberapa tinggi untuk drop rate-nya. Jadi kalian jangan buru-buru gacha. Tungguin konten gue nanti di awal bulan Oktober. Komen di bawah buat yang setuju kalau ini gue jadikan konten di akun followers. Untuk durasi eventnya ini hanya berlaku sampai di akhir Oktober ya. Atau sampai tanggal 31 Oktober. Jadi hanya sampai di bulan Oktober doang. Ada pun nanti di November harusnya sudah tidak ada lagi. Mungkin harus nunggu 6 bulan ke depan lagi untuk munculin event ini lagi. Jadi bisa dibilang ini event yang limited ya guys ya. Untuk probabilitasnya di sini dijelaskan untuk Starlight Card itu 2,5%. Premium Starlight Cardnya 1%. Sisanya 30%, 33% dan 33,5%. Jadi ya tentu saja hadiah utamanya diperkecil ya untuk probabilitasnya. Ini harusnya kurang lebih sama seperti yang di bulan Maret kemarin. Jadi tidak usah dipedulikan namanya hoki, namanya keberuntungan. Tidak tergantung dari probabilitas. Mudah-mudahan nanti lebih ke ngebak kali ya. Jadi banyak yang dapat. Kita buktikan aja nanti di awal bulan Oktober. Kemudian untuk selanjutnya adalah Starlight Shop yang di bulan Oktober itu masih sama harusnya ya. Dengan yang ada di bulan September. Dimana di sana masih ada Mia, lalu ada Natalia, Alice, Aurora, Argus. Kemudian ada Saber, Moskov, Clint, Alucard dan juga Roger. Jadi di bulan Oktober ini kalau gue cek sih masih belum ada perubahan. Nah jadi dia akan berubah itu harusnya di bulan berikutnya yaitu di bulan November. Untuk itu kita langsung aja ke bulan November. Dimana di sana ada skin Starlight yaitu adalah Melissa dan ini juga sudah dikonfirmasi. Jadi buat ini berarti di bulan Oktober MM, Layla. Di bulan November juga MM yaitu adalah Melissa. Ya ini buat user MM tentu akan menjadi kabar gembira ya. Karena 2 bulan berturut-turut semuanya Max Man. Jadi langsung kita lihat. Nah di bulan November kalian bisa lihat sendiri ya guys ya. Untuk Starlight Lucky Chestnya di pojok kanan atas sudah tidak ada lagi seperti yang versi Layla. Jadi memang Starlight Lucky Chest tersebut hanya berlaku sampai di akhir Oktober yaitu di tanggal 31 Oktober. Kemudian kalau kalian perhatikan juga di sana di bagian Shopnya itu ada tulisan New. Artinya memang ada update untuk Starlight Shopnya. Untuk itu mari kita saksikan bersama-sama kira-kira skin apa saja. Kita mulai dari Starlight Tahunan yang tentu saja tidak akan ada perubahan karena ini belum 1 tahun. Namanya juga Starlight Tahunan. Nggak mungkin munculnya tiap bulan. Kalau tiap bulan namanya Starlight Bulanan. Jadi untuk yang Starlight Tahunan masih belum ada update. Masih podoai. Oke nanti kalau misalnya ada informasi tambahan segala macam akan gue informasikan ke kalian ya. Nah yang menarik ini ada di bagian Starlight yang kembali. Untuk itu ini dia. Untuk skin-skin yang akan hadir di Starlight Shop di bulan November. Yang pertama adalah Karina. Kemudian yang selanjutnya adalah Kaja. Lalu selanjutnya adalah skin Starlight Leslie. Selanjutnya skin Starlight Hayabusa. Berikutnya skin Starlight Esmeralda. Berikutnya skin Starlight Kagura. Dan berikutnya adalah skin Starlight Jowhead. Waduh ini kok menurut gue skinnya bagus-bagus ya guys ya. Wah ini di bulan November sih. Siapin yang namanya Starlight Fragment kalian. Kemudian untuk harga skinnya adalah 3000 Starlight Fragment. Tunggu dulu belum selesai. Masih ada Starlight Irritel. Kemudian ada Starlight Cloday. Lalu juga ada Starlightnya Valir. Ada pun untuk yang ini. Ruby. Kemudian yang ini itu adalah skin Starlight yang rutin selalu ada ya. Dan di bawahnya ini juga skin basic yang selalu ada. Jadi yang sudah di update. Itu dia tadi yang sudah gue sebutkan. Karina, Kaja, Leslie, Hayabusa, Esmeralda, Kagura, Jowhead, Irritel, Cloday, dan juga Valir. Untuk yang terakhir di bagian hadiah juga ada perubahan ya. Dimana ada satu tambahan untuk efek eliminasi. Yaitu adalah Starlight AG of Antiquity. Ini nanti akan hadir di bulan November. Ini setau gue di bulan September tidak ada untuk yang AG of Antiquity ini. Jadi itu aja sedikit banyak yang bisa gue sampaikan terkait soal konten kali ini. BTW hari ini di tanggal 20 jam 3 sore. Itu nanti ada update Rare Skin Fragment. Yang sudah gue bahas beberapa waktu yang lalu. Dimana ada skin Natalia, Moskov, Clean. Kemudian ada Alucard. Dan untuk skin basicnya adalah skin Saber. Ya tidak ada yang menarik sih ya guys ya. Paling Clean kalau disini yang gue suka sih sama Moskov. Tapi gue rasa kalian harusnya udah pada punya ya. Jadi tentu saja lebih seru yang update Starlight Shop nanti di bulan November. Thank you udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like. Thank you. Bye.